Mereka diprediksi berpeluang besar untuk menjadi orang yang berkuasa, kaya, dan dinaungi oleh kemenangan. Sahabatku semuanya, pemirsa weton Jawa ofisial dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa hadir dan menemani waktu luang Anda berbagi informasi seputar weton dan berimbun. Sahabatku semuanya, bagi sebagian besar orang Jawa, weton merupakan sesuatu hal yang penting. Pasalnya, weton dipercaya berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia, mulai dari karakter, nasib, hingga jodoh. Weton Jawa dapat diketahui melalui penanggalan Jawa. Untuk mengetai weton, seseorang harus menggunakan penanggalan Jawa. Dalam penanggalan Jawa terdapat istilah Sabtaworo dan Pancawara. Sabtawara terdiri dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sementara, Pancawara atau Pasaran terdiri dari Legi, Paeng, Pon, Wagi, dan Gliwon. Dalam perhitungan berimbun Jawa, ada suatu metode yang digunakan untuk melihat watak seseorang. Dengan melakukan pembagian antara jumlah Neptune dengan angka 8. Ketika jumlah Neptune yang dibagi dengan 8 tersebut menyisakan angka 5, maka weton itu termasuk dalam kategori weton yang memiliki naungan kuat kemenangan atau aura raja. Mereka diprediksi berpeluang besar untuk menjadi orang yang berkuasa, kaya, dan dinaungi oleh kemenangan. Sehingga disebut punya aura raja. Hanya ada beberapa weton saja yang memancarkan aura raja atau titisan ningrat. Mereka berbeda dari manusia biasa. Lantas weton apasajakah itu? Simak baik-baik video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share channel ini. Semoga channel ini bisa terus memberikan konten yang bermanfaat dan berbagi informasi dengan Anda semuanya. Sahabatku semuanya, untuk weton yang pertama yang merupakan titisan ningrat yang memancarkan aura raja yaitu Sabtu Wagi. Kebanyakan orang dari Sabtu Wagi ini memang bisa berhasil dalam kehidupan. Pemilik weton Sabtu Wagi bukanlah tipe orang yang lemah, yang hanya selalu mengandalkan orang lain untuk mencapai kesuksesan. Akan tetapi mereka adalah seorang prajurit sejati yang pantang mundur sebelum sukses. Mereka yang lahir di Sabtu Wagi memang berpeluang besar untuk bisa menjadi orang kaya. Bahkan berpengaruh pada wibawanya yang bisa membuat weton ini menang dalam mencapai apapun yang menjadi cita-citanya. Mereka benar-benar bisa memegang amanah. Sebagai orang yang berpeluang kaya, raya, dan berkuasa, sebaiknya mereka menghindari sikap jumawa atau sombong, keras kepala, dan harus bisa mengendalikan amarah. Kemudian yang kedua yaitu weton Minggu Pon. Weton Minggu Pon merupakan sosok yang pendiam. Mereka lebih nyaman dengan kesendirian dan dengan kesepiannya. Seorang yang lahir di Minggu Pon malah bisa lebih fokus dalam mencapai tujuan hidupnya. Di bawah naungan kuat kemenangan, weton ini besar peluangnya untuk menjadi orang yang memiliki pengaruh dan kaya. Aura kemenangan akan selalu menyelimuti mereka terhadap segala sesuatu yang ingin diraihnya. Agar naungan kuat kemenangan dan aura raja yang dimiliki weton Minggu Pon tetap memberikan nasib baik, maka sebaiknya mereka membuang sikap yang mudah mengembanggakan diri sendiri dan tetap menjaga amanah. Kelak bisa menjadi seorang penguasa dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Kemudian weton berikutnya yaitu Jumat Pon. Orang kelahiran Jumat Pon meski kelihatan seorang yang pendiam, diprediksikan mereka memiliki jiwa sosial yang sangat baik. Mereka selalu mudah bersimpati kepada orang yang meminta bantuan. Di dalam pergaulan, orang kelahiran Jumat Pon memiliki pembawaan diri yang tenang. Tutur kata weton ini penuh dengan kebijaksanaan, sehingga karakter mereka memiliki wibawa dan karisma di mata masyarakat. Di bawah naungan watak kuat kemenangan, mereka memiliki peluang yang besar, tentunya untuk menjadi calon penguasa dan orang yang kaya raya. Diramalkan hidup mereka akan selalu berkecukupan. Dengan begitu, membuatnya akan mudah dalam mencapai harta dan kesenangan dunia. Namun, meski weton ini menjadi orang yang berkecukupan dan berkuasa, seseorang yang lahir pada Jumat Pon seringkali kesulitan dalam mencapai ketentraman batin. Agar lebih tenang dan semakin sukses dalam hidupnya, ada baiknya mereka untuk selalu merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Lalu, hindari keinginan yang terlalu serakah dan senantiasa rendah hati. Kemudian untuk weton berikutnya yaitu Senen Paheng. Orang kelahiran Senen Paheng memiliki bibit sebagai orang yang bisa kaya dan berkuasa. Hal tersebut karena mereka memiliki cita-cita yang tinggi, namun juga sekaligus berwatak seorang yang pekerja keras. Orang kelahiran Senen Paheng adalah orang yang memiliki jiwa tangguh. Mereka merupakan orang yang tahan terhadap segala cobaan. Mereka berani menderita untuk mewujudkan impian dan cita-cita hidupnya. Di bawah naungan kuat kemenangan, mereka akan semakin berpotensi dalam mencapai kesuksesan. Potensi-potensi bagus yang dimiliki oleh Senen Paheng akan menjadi modal dalam memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Akan tetapi, agar semua itu bisa menjadi nyata, weton ini harus bisa menguasai atau mengontrol emosinya. Karena mereka bisa menjadi liar ketika sedang marah, maka sangat disarankan untuk melatih kesabaran meskipun hati sedang panas. Kemudian yang kelima, yaitu Kamis Legi. Orang dengan kelahiran Kamis Legi bisa dikenal sebagai pribadi yang supel atau pandai bergaul. Mereka memiliki banyak teman dan bisa menjadi pemimpin bagi kelompoknya. Tutur kata dari orang kelahiran Kamis Legi sangat berwibawa dan sikapnya yang tidak mau usil terhadap orang lain. Mereka akan sukses dalam kehidupan sosial. Orang yang lahir pada weton ini memiliki cita-cita yang tinggi serta mulia. Namun, agar bisa sukses dalam meraih cita-cita, mereka harus bisa belajar lebih sabar dan ekstra hati-hati dalam menentukan sikap dan tindakan. Di bawah naungan kuat kemenangan, Kamis Legi termasuk salah satu weton yang mampu menjadi seorang yang punya kuasa dan kaya. Bahkan mereka mampu menjadi pengayom dan pelindung bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang harus diperhatikan yaitu ucapan. Weton ini seringkali bernuansa panas, di mana bisa memancing permusuhan. Bahkan mereka terkadang mudah tersinggung, tidak sabaran, dan sedikit emosional. Sahabatku semuanya, demikianlah tadi pembahasan tentang lima weton yang memiliki aura ningrat atau aura raja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.